Oke, selamat pagi Sobat Jem, welcome to JemScope Ya sebenernya ini hari pertama gue syuting di pagi hari men Tapi ternyata syuting di pagi hari enak cuy, mood lo bisa jadi bagus banget Nah jadi gue saranin buat lo semua, mulai sekarang bangun pagi, langsung olahraga, mandi Gue jamin, mood lo bisa langsung bagus cuy Tapi sebelum gue mulai, ngopi dulu kali ya Bentar ya, seseruput dua seruput, gak apa-apa kali Udah lah langsung aja masuk ke pembahasan, banyak bacot si Ageng ya Ya jadi gini guys, lo bayangin, kalo lo jadi musisi dan lo harus nyiptain lagu Pastikan goalsnya adalah lagu itu lo maunya banyak pendengarnya kan Apalagi kalo lo nulis lagu yang emang syarat akan makna Nah pada episode kali ini gue akan ngebahas tentang musisi-musisi yang benci lagu yang mereka ciptakan Yang telah menjadikan mereka populer Kok bisa ya? Kita langsung masuk ke yang pertama ada Kurt Cobain So he had smells like teen spirit Kurt Cobain Lo setuju gak men, kalo gue bilang Kurt Cobain itu adalah musisi paling ganteng sedunia Yang jawab setuju di kolom komentar, gue doain rejekinya lancar Musisi bernama lengkap Kurt Donald Cobain ini adalah vokalis band grunge asal Seattle, Amerika Serikat Yaitu Nirvana Gue kutip dari Louder Sound Sepanjang karirnya Nirvana ini officially telah membuat 3 album cuy Yaitu Bleach yang rilis pada tahun 1989 Nevermind yang rilis pada tahun 1991 Dan In Utero pada tahun 1993 Kalo dirutkan dari yang paling laris secara penjualan Nevermind menjadi album yang paling laku Jadi untuk di pasar Amerika aja nih ya Album Nevermind terjual sebanyak 10 juta kopi men Di peringkat kedua ada In Utero yang terjual sebanyak 5 juta kopi Dan Bleach sebanyak 2 juta kopi Dan mengapa Nevermind sangat laku? Jadi untuk ukuran band Grand Shot itu Lagu Nirvana ini lebih enak dan lebih masuk di telinga pendengar cuy Terutama lagu Smells Lighting Spirit Dirilis pada 10 September 1991 Album ini langsung masuk ke 10 besar billboard Dan sering disebut sebagai Momen dimana ketika musik grunge masuk ke dunia mainstream Nah gue kutip dari NPR Bahkan Smells Lighting Spirit Menjadi lagu kebangsaan untuk para remaja Yang ambivalen terhadap budaya-budaya tradisional Dan yang letih terhadap budaya mainstream saat itu Tau gak lo apa arti kata ambivalen? Ini gue kasih Jadi lirik Smells Lighting Spirit sangat relate pada kehidupan anak muda saat itu Faktor lain kenapa Smells Lighting Spirit bisa sangat terkenal adalah Saat itu MTV jutaan kali muter video klipnya That's why it became so popular Dan pastinya karena Kobe juga ganteng banget sih Setuju gak? Yang jawab setuju di kolom komentar Gue doain rejiknya lancar Nah gue kutip dari 4out magazine Jadi Smells Lighting Spirit ini adalah lagu yang mendobrak batasan rock Dan membuktikan bahwa Band manapun dapat menuhai kesuksesan Tanpa mesti mengorbankan nilai-nilai moral mereka hanya demi one Nah konsep ini adalah konsep yang diperjuangkan Kobe Selama bermusik men Jadi bahasa kasarnya ya lu jangan jadi penjilat atau jadi cablay lah dalam berkarya Karena lagu ini jadi terlalu populer men pada saat itu Kobe jadi benci sama lagu ini Masih gue kutip dari 4out magazine Jadi di sebuah wawancara bersama Rolling Stone Si Kobe ini pernah bilang Semua orang sangat fokus pada lagu itu Alasannya mendapat reaksi besar adalah Orang-orang telah melihatnya di MTV jutaan kali Itu telah ditanamkan ke otak mereka Tapi saya rasa ada begitu banyak lagu lain yang saya tulis yang sama bagusnya Atau bahkan lebih baik dari lagu itu Contohnya adalah Drain You Itu sama bagusnya dengan Teen Spirit Saya suka liriknya dan saya tidak pernah bosan memainkannya Mungkin jika itu sebesar Teen Spirit Saya juga tidak akan menyukainya Gue kutip dari grunge.com Lebih lanjut di wawancara itu dia juga bilang I can barely get through Teen Spirit I literally want to throw my guitar down and walk away I cannot pretend to have a good time to playing it Yang artinya kurang lebih begini Gue hampir gak bisa ngelewatin Teen Spirit Gue bener-bener pengen ngelempar gitar gue Dan keluar dari panggung Gue gak bisa pura-pura nikmatin mainin lagu itu Wow Gimana menurut kalian guys Tentang Kurt Cobain membenci lagu Smell Selecting Spirit Padahal lagu ini adalah lagu yang membesarkan nama Nirvana So, komen di bawah Next Ada Oasis Alias Liam Atau Liam Geleger Atau Geleger Yang benci lagu Wonderwall Gue kutip dari Radio Di sebuah wawancara dengan W.E. Double N Alias WEN Liam bilang Kalau dia benci ketika dia harus nyanyiin lagu Wonderwall Dia bilang Wonderwall adalah lagu yang sangat besar untuk Oasis Tapi dia kesel Karena apa? Karena orang-orang Amerika itu Cuma kenal Liam Geleger atau Oasis Berkat Wonderwall doang Jadi ceritanya gini Dia pernah ke Amerika Terus tiba-tiba dia ketemu orang yang bertanya Are you Mr. Wonderwall? Apakah anda tuan Wonderwall? Nah setiap kali dia denger orang ngomong kayak gitu Rasanya dia pengen mukul dagu seseorang men katanya Nah karena alasan itulah Dia jadi gak suka sama lagu Wonderwall Dan dia juga mengaku Setiap kali dia harus menyanyikan lagu Wonderwall Dia pengen muntah Mungkin solusinya adalah Mas Liam Geleger harus minum Antimo dulu nih Sebelum nyanyi lagu Wonderwall Iya gak sih? Dan alasan lainnya Masih gue kutip dari Radio The whole cycle of Wonderwall And it was the biggest song ever It never down on me to play it on acoustic guitar I used to play it on electric guitar And I f***ing hated it It was always too fast And it was never 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 Alias it was f***ing awful Dia kayaknya pembenci banget ya Dia benci Wonderwall Dia benci saudaranya Si Noel Geleger Dia benci Oasis Dia benci Blur Kasian banget nih orang Hidupnya dipenuhi dengan kebencian Dia gak dengerin lagu Dengan frekuensi Solveggio sih Nah buat kalian yang belum nonton konten gue Yang ngebahas tentang Solveggio You can click on it man Asli sumpah banyak fayadanya banget tuh konten Oke lanjut Gue kutip dari music.eviclub.com Jadi pada tahun 1995 Sejak album Morning Glory keluar Wonderwall ini langsung merajai hit Billboard Selama 10 minggu cuy Alias kurang lebih Dua bulan setengah lah ya Dan Wonderwall inilah Yang akhirnya membuat Oasis semakin populer Nah alasan orang kenapa suka lagu itu adalah Selain adanya yang irkeci Liriknya juga relate banget Sama kehidupan orang-orang saat itu Apa pendapat kalian tentang Wonderwall? Kayaknya lagu Wonderwall ini Jadi lagu wajib ditongkrongan ya gak sih? Please komen di bawah Next Ada Madonna Eh kita iseng yuk Kita bandingin foto Madonna waktu muda Sama pas sekarang kayak gimana Coba gue pengen tau Asli Madonna cakep banget ya pas waktu muda ya Apakah mungkin Ungkapan tentang Kau cantik layaknya prima Madonna Itu muncul karena Madonna emang cantik Ya gue kutip dari britannica.com Penyanyi wanita bernama lengkap Madonna Louise Sikon Yang lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1958 Mengeluarkan hit pertamanya yang berjudul Holiday pada tahun 1983 Kemudian di tahun berikutnya Doi juga ngeluarin hit lagi Yang judulnya Like a Virgin Dimana lagu tersebut lah Yang membuat dia semakin populer Dan gue kutip dari mylifetime.com Like a Virgin ini menduduki Peringkat nomor 1 di Billboard di Amerika Serikat Pada tahun 1984 Dan pada tahun 1991 Madonna telah menjual sebanyak 70 juta album Cara internasional Dan menghasilkan kurang lebih sebanyak Ya 1,2 miliar USD lah cuy Uang yang sedikit deh Tapi siapa sangka Ternyata sekarang Madonna Malah membenci lagu Like a Virgin dan Holiday Gue kutip dari grunge.com Di sesi wawancara Z100FM New York Radio Jadi dia secara tersengaja bilang I'm not sure if I can sing Like a Virgin or Holiday ever again Unless someone paid me for 30 million or something Oke 30 juta USD Lo kaliin sendiri ya Berapa ya Nah tapi Madonna Gimana kalau gue punya uang 29 juta USD Apakah lo akan menolak juga Itu uang yang gak sedikit loh cuy Next Musisi yang benci sama lagu yang menjadikan mereka populer Berikutnya adalah Frank Sinatra Jadi Frank Sinatra ini benci sama lagu My Way men Gue kutip dari kompas.com Frank Sinatra adalah seorang penyanyi dan juga aktor Yang lahir pada tahun 1915 Di tanggal 12 Desember Hmm 1915 Tahun segitu Lo dimana men Apakah lo masih dalam berbentuk cairan Atau emang orang tua lo juga masih dalam berbentuk cairan Nah Frank Sinatra ini adalah penyanyi yang terkenal di era 60an Jadi selain sebagai penyanyi Dia juga pernah jadi aktor film layar lebar Bahkan Berkat talenta actingnya Dia mendapat piala Oscar Sebagai aktor pendukung terbaik Di film From Here to Eternity Yang rilis pada tahun 1953 Kemudian karir dia semakin bersinar di tahun 1969 Berkat lagu My Way Nah gue kutip dari WSJ.com Lagu My Way ini mungkin jadi satu-satunya lagu Frank Sinatra yang terkenal Tapi siapa sangka Setelah bertahun-tahun Dia menyanyikan lagu My Way Dari panggung ke panggung Dia malah jadi benci sama lagu tersebut Jadi hampir di setiap konsernya nih ya Tentunya ketika lagu My Way sudah terkenal Frank itu selalu bilang Kalau dia benci banget sama lagu My Way Kalimat itu keluar Ketika dia sedang melakukan konser Di Kaiser Pels tahun 1978 Kemudian di konser lain Di LA MP Theater Pada tahun 1979 Dia juga pernah bilang And of course The time comes now For the turtureist moment Not for you But for me Dan nampaknya Doi jadi benci sama lagu My Way Karena overplaying juga Ya gak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah Nah tapi di luar kebencian Frank Sinatra Sama lagu My Way Ada fakta-fakta unik Di balik lagu ini Fakta yang pertama Frank Sinatra bukan penulis dari lagu ini Melainkan Paul Anka lah penulis dari lagu ini Dan sebetulnya lagu ini adalah lagu daur ulang cuy Lagu aslinya adalah lagu Perancis Milik Claude Francois Yang judulnya Comode Habitude Tapi Lirik dan makna lagu tersebut Berbanding terbalik Dengan lirik lagu My Way Kalau My Way bicara tentang percaya diri dan pembangkangan jalan hidup seseorang Comode Habitude adalah lagu romantis Yang menceritakan tentang perpisahan sepasang kekasih Dan fakta kedua adalah Lagu ini diduga menjadi pemicu banyak kematian orang-orang di Filipina Gue kutip dari Tirto.id Ada satu kasus yang fatal Dimana ada seseorang yang bernama Romy Baligula Atau Romy Beligula Ditembak mati oleh seorang penjaga Robilito Ortega Penembakan ini terjadi di kota San Mateoin Pada tahun 2007 Saat itu si Romy Di depan penjaga ini Sedang nyanyi lagu My Way Nah mungkin si penjaga ini Ngerasa keganggu kali ya Sama suaranya si Romy ya Karena gak enak-enak amat Mungkin, mungkin Akhirnya si penjaga ini nyuruh berhenti Coy, berhenti coy Kalau gak gue tembak loh Nah tapi Si Romy Kayak What the heck What the Or whatever Dia mengabaikan perintah si penjaga ini Yang bernama Ortega Dan kemudian ditembak mati sama si Ortega Tapi gue gak tau sih Kelanjutan dari kasus penembakan tersebut Kalau kalian tau Gimana kelanjutannya Please komen di bawah So next Musisi yang benci sama lagu Yang menjadikan mereka populer Berikutnya ada Brian May Gitarisnya Queen Yang benci sama lagu Don't Stop Me Now Siapa sih yang gak tau Dan siapa juga sih yang gak tau lagu Don't Stop Me Now Kalau lo gak tau Nih, gue kasih tau Semayang lah Buat nama-nama pengetahuan Supaya lo taunya gak cuman Odading mengoleh doang Yang rasanya Anjay banget Ya Queen adalah band asal Inggris Yang terbentuk pada tahun 1970 Para penggawa band ini adalah Brian May as a gitaris Roger Taylor As a drummer John Deacon as a bassist Dan si jenius Freddie Mercury As a vocalist Jadi selain karena emang Mereka super duper bertalenta ya Mereka jadi sangat populer Berkat aksi panggung mereka cuy Selain itu Mereka juga terkenal Karena lirik-lirik lagu Yang mereka ciptakan Itu nyentrik pada zaman itu Banyak banget hits Yang telah mereka ciptakan Contohnya ada Love of My Life Ada We Will Rock You Ada Bohemian Rhapsody Dan juga tentunya ada Don't Stop Me Now Tapi beberapa tahun belakangan ini Setelah Queen menggapai popularitasnya Ada beberapa artikel yang membahas Kalau ternyata Brian May itu Gak suka sama lagu Don't Stop Me Now Buku tip dari Cheatsit.com Jadi Brian May ini bilang Secara umum This song is about giving yourself The best moment you can Lagu ini tuh bercerita tentang Lu memberikan momen terbaik lu Untuk diri lu Sebanyak yang lu bisa Dimana lu harus ngelupain Hal-hal yang bisa ngejatuhin lu Dan lu harus percaya Kalau lu itu bisa Menggapai bintang Kemudian Lagu ini juga menceritakan Tentang seorang laki-laki Yang selalu memiliki Malam yang liar Dengan cara apapun Yang dapat dia pikir Dan mengundang kita Atau mengajak kita Untuk melakukan hal yang sama Tapi Menurut si Brian May Kehidupan malam Freddie Mercury ini Sungguh liar sekali Ini bisa berarti Pengalaman seks yang liar Dan juga pemakaian ekstasi Dan minum alkohol Di setiap malam Kalian bisa cek liriknya Sebetulnya di google Nah gue kutip dari Web.archive.org Si Brian May Sebenernya gak benci-benci amat Sama lagu Don't Stop Me Now Cuman dia Merasa khawatir aja Apakah ini gak berbahaya Untuk para pendengar Atau untuk para fans Kalau mereka Ngikutin gaya hidupnya Freddie Mercury Di lagu ini Lagu itu kan Menceritakan tentang Gaya hidupnya si Freddie Mercury Ketika dia jadi rockstar Nah tapi kok malah Banyak orang yang Seneng sama lagu ini Dan bahkan banyak orang Yang menjadikan lagu ini Sebagai lagu motivasi Contohnya adalah Lydia Knight Vokalisnya Band The Regrets Band punk rock Asal Los Angeles Jadi dia bilang Lagu ini tuh Bisa gue pake kapan aja Ketika gue butuh motivasi Nah sebetulnya Brian May Dan anggota band lainnya Benci sama lagu ini Karena Atas kebiasaan Atau attitude Freddie Mercury Yang tergambar secara jelas Di lirik inilah Yang mengakibatkan Freddie mengidap Penyakit HIV AIDS Yap Freddie Mercury Adalah seorang Biseksual Yang kemudian meninggal Karena penyakit HIV Tapi ya Meskipun perasaan Benci itu ada Si Brian May Harus tetap ngakuin Kalau ternyata Lagu Don't Stop Me Now Salah satu lagu Yang menjadikan Queen populer saat itu Gimana menurut kalian? Komen di bawah Ya itu dia Bahasan gue kali ini Tentang musisi-musisi Yang malah jadi benci Sama lagu yang mereka ciptakan Yang telah menjadikan Mereka populer Jadi ada yang benci Karena overplaying Tapi ada juga yang benci Karena emang liriknya Dianggap berbahaya So Apa tanggapan kalian Tentang hal ini? Please komen di bawah Dan sebelum kita berpisah Please tekan dulu Tombol subscribe Like And comment And you can follow us On Instagram Di At Jalurandeskormusik Dan juga kunjungi website kita Di www.jalurmusik.id Disitu kalian bisa dapetin Artikel-artikel menarik Dan ter-up-to-date Tentang musik Di seluruh dunia So See you on the next episode Ciao Ciao Tentang musik Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax